Intro Beginilah kondisi pasar tradisional di Jalan Manggi setepatnya di Perempatan Silosari saat ini. Pasar bersejarah yang berusia lebih dari 100 tahun ini harus tergusur demi alasan estetika keindahan kota, selain itu dianggap mengganggu lalu lintas. Ujungnya pemerintah Kabupaten Magetan melarang aktivitas jual-beli di atasnya, akibatnya puluhan pedagang yang berjualan sebelumnya tergusur dan menempati halaman rumah-rumah warga, otomatis aktivitas jual-beli menjadi sepi. Pedagang yang mayoritas berusia lansia tersebut mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah saat ini, melarang aktivitas jual-beli di pasar yang sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi tidak memberikan tempat relokasi. Padahal pasar ini sudah ada sejak 100 tahun lalu dan menjadi tumpuan ekonomi warga lingkungan kelurahan Silosari turun-temurun. Semestinya melarang berjualan diberikan solusi, tempat jualan baru atau tempat berjualan sementara. Terpaksa para pedagang bertahan di tempat berjualan meski menempati halaman rumah warga dan lahan kosong, yang sewaktu-waktu juga harus terusir oleh pemilik tanah karena dimanfaatkan. Pedagang berharap kepada pemerintah baru saat ini untuk memperhatikan nasib mereka. Nasib pasar tradisional yang sangat bersejarah ini, mereka hanya ingin berdagang yang nyaman mencari rezeki dengan tenang. Seperti janji bupati pada saat zaman kampanye dulu, mempertahankan dan menghidupkan pasar-pasar tradisional. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. sejak kapan ibu enggak boleh jual lagi ya sudah tiga bulanan sejak buatinya baru susah nggak jadinya pendapatan berkurang dikasih tempat dibuatin pasar lah kan pasar bersejarah ini ada 50 tahun bu sejak saya belum ada dari Magetan Rianto GRTV terima kasih kerana menonton!